Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Gembar-gembor bakal naik pelaminan tahun depan, Ibunda Rizky Bilar bongkar peringai asli Lesti Kejora. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejora menyita perhatian belakangan ini. Keduanya bahkan diganang gadang bakal melaju ke pelaminan. Bahkan belum lama ini Rizky Bilar mengungkapkan di depan Lesti Kejora kalau dirinya ingin menikah tahun depan. Kabar tersebut pertama kali mencuat saat Irfan Hakim memberikan bocorannya di kanal Youtube Indosiar. Seolah sudah kepentok cinta dengan sang biduan, Rizky Bilar berani sesumbar tentang rencananya mengakhiri masa lajang. Ibunda Rizky Bilar, Rosmala Dewi lantas ikut memberikan reaksi. Mendengar pernyataan ibunya tersebut, pria berusia 25 tahun itu sontak salah tingkah. Kedekatan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar hingga kini masih hangat diperbincangkan publik. Fansnya bahkan sampai rela melakukan sesuatu agar Lesti Kejora menikah dengan Rizky Bilar. Hanya sayangnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sendiri hingga kini masih hanggan terang-terangan soal hubungan mereka. Dalam acara Semarag Indonesia di Indosiar, Rosmala Dewi, ibu Rizky Bilar ikut digali keterangannya. Maria Fania mengorek keterangan Rosmala Dewi soal hubungan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora. Rosmala Dewi mengatakan hubungan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora hingga kini berjalan biasa saja. Pasalnya menurut Rosmala Dewi, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sendiri baru saling kenal. Saat tengah diwawancara, Lesti Kejora dan Rizky Bilar mencoba untuk mengalihkan perhatian. Para hos juga berulang kali memperingatkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Maria Fania penasaran kapan sebenarnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan menikah. Rosmala Dewi mengatakan ia justru masih menunggu keputusan Rizky Bilar. Rizky Bilar sendiri tak memungkiri bahwa ibunya memang senang pada Lesti Kejora. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar.